Wisatawan di kawasan Malioboro, Yogyakarta dikagetkan oleh kehadiran calon presiden nomor urut 1 Anies Baswedan. Bersama istri dan anak-anaknya Anies datang dari arah utara kawasan Malioboro. Sebelum menikmati makan malam lesehan yang sudah lama menjadi langganannya, Anies juga menyempatkan diri berfoto bersama sejumlah wisatawan yang mengaku sebagai pendukungnya. Taman Iwono, Jalan Dagen, belakang Malioboro. Ini masaknya saya adalah di Malioboro. Selama ini saya bertugas di pemerintahan, kalau akhir tahun tidak bisa liburan, malah justru masa tugas. Sekarang alhamdulillah bisa kembali dengan keluarga ke Jogja. Mengawali agenda kampanyenya di Kabupaten Seragen 1 Januari 2024, calon wakil presiden Gibran Raka Buming Raka kembali mengingatkan relawan dan pendukungnya untuk awas dengan peredaran luas hoax atau informasi palsu yang kerap dialamatkan untuk dirinya. Seperti dugaan penggunaan alat komunikasi saat debat, di jasa palsu, serta dugaan bagi-bagi amplop ke masyarakat. Hal ini disampaikan berulang kali oleh Gibran di beberapa lokasi kampanye yang dilakukannya di lima titik lokasi di Kabupaten Seragen Jawa Tengah sejak Senin pagi. Masalah di barang, masalah di jasa, masalah sahib bagi amplop kembali. Tapi kita diemin aja, ya itu namanya pernah berduk di presiden. Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo bersilaturahmi ke Pondok Pesantren Anawawi di Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah pada minggu. Dalam kesempatan itu, Masyaik Tarekat Kodiriah Naksabandiah bersama ribuan jemaat di Berjan menyatakan dukungan kepada Ganjar Pranowo Mahfud MD dalam kontestasi Pilpres 2024. Mursy Tarekat Kodiriah Naksabandiah Yai Haji Ahmad Kalwani menyatakan pasangan calon nomor urut 3 adalah sosok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat Indonesia dari segi perekonomian hingga penegakan hukum. Harapan kami tentu bisa meningkatkan kualitas rakyat Indonesia ini di semua bidang. Selain itu, Ganjar diklaim berhasil memimpin Jawa Tengah selama dua periode. Tim Liputan CNN Indonesia